selamat menikmati di pasar, pertama ini aku beli udang seperempat, terus ini aku juga beli ceker seperempat udang itu harganya Rp25.000 kalau ceker kemarin Rp6.000 nah untuk belanjaan kali ini tuh aku cuma stok untuk satu minggu aja jadi biar ini ya gak terlalu capek kalau untuk dua minggu biasanya banyak banget gitu kan belanjanya nah ini aku juga beli dada ayamnya satu kilo, sebagian aku potong pilet kayak gini di belah tengahnya buat bikin chicken stick gitu terus sebagiannya lagi aku potong biasa aja seperti ini, nah untuk harga ayam di pasar Cianjur tuh kemarin Rp36.000 per kilonya kalau di tempat kalian berapa nih oh iya aku juga sempet nemu beberapa komentar gitu ya, katanya ada di beberapa daerah tuh yang tidak bisa membeli ayam tuh per kilo jadi harus per ekor gitu, kira-kira di tempat siapa aja nih boleh abisin dulu di kolom komentar nah ini ayamnya aku bagi jadi di 5 kotak ya, untuk 5 kali masak atau 5 porsi masak gitu oh iya semua bahan makanan yang aku siapin ini untuk porsi makan 2 orang dewasa dan 1 anak kecil ya mam jadi jangan bisa makan pokoknya sesuaikan aja dengan porsi masing-masing dan selera masing-masing gitu, nah ini bagian tulang, kulit, sama sisaan daging aku simpen disitu ya dan ini aku juga beli ikan tongkol ya 2 ekor, per ekornya itu harganya 7.000 rupiah untuk penyimpanannya seperti ini aja dialasin pakai kertas terus ini aku juga beli telor puyuh ini tuh kemarin 1.4 ya mam harganya itu 9.000 rupiah dan ini aku juga beli ikan teri seperti biasa ya, kalau belanja mingguan tuh kayaknya kurang lengkap kalau tanpa ikan asin nah ini dia, udah beres semuanya alhamdulillah, stok protein aku untuk 1 minggu ke depan sekarang tinggal disusun aja ya ke freezer tapi untuk penyimpanan ikan teri dan ikan tongkol itu aku simpennya biasanya di kulkas bagian bawah atau di chiller gitu karena cukup awet ya kalau untuk penyimpanan 1-2 minggu dia bisa tahan terus sekarang kita lanjut buat beresin sayurannya nah ini pertama aku beli kangkung ya harganya kemarin 5.000 dapet 3 ikat kayak gini ini semuanya mau aku potong-potongin dan tadaa ini dia udah beres ya jadi 5.000 jadi 2 ini ya, 2 kotak kayak gini ini lumayan banget bisa untuk 2-3 kali masak terus ini aku juga beli bayamnya untuk bayam kemarin itu harganya sama ya 5.000 per 3 ini tapi per 3 ikat tapi aku belinya 1 ikat jadi 2.000 rupiah dan ini aku juga beli kacang panjang kemarin 1 ikat harganya 4.000 untuk penyimpanannya aku alasin tisu ya gak dicuci dulu dicucinya nanti aja pas mau dimasak cuman dipotong-potong aja seperti ini biar penyimpanannya lebih mudah dan biar nanti pas mau masak tinggal dicuci aja terus tinggal cemplung-cemplung gitu ya dan ini aku juga beli ini ya putren nah untuk putren kemarin tuh aku beli harinya 4.000 dapetnya segini lumayan banyak ya siapa disini yang suka putren juga kalau aku suka banget karena dia tuh kalau ditumis tuh kres-kres gitu ya jadi enak banget gitu nah ini aku juga beli toge ini 2.000 dapet 1 kantong kayak gini kayaknya 1.4 gitu ya nah ini untuk penyimpanannya seperti ini aja dulu tuh aku penyimpanannya pake air tapi sekarang pake tisu aja ya karena 1 minggu dia bisa tahan dan ini aku juga beli pokcoy kemarin harganya 4.000 nah untuk penyimpanannya mau simpen disini aja karena kotak yang gede aku tuh stoknya udah abis ya dan ini aku juga beli tahu kuning 1 kantong kemarin harganya 5.000 rupiah untuk penyimpanannya biasanya aku cuci dulu gitu setelah dicuci baru deh ini aku simpen di kotak seperti ini terus dipakein air biasanya aku pake air keran aja ya per 3 hari sekali airnya diganti biar lebih awet nah terus ini aku juga beli tomat terus aku beli cabai cabai-cabean pokoknya ini aku beresin semuanya disini ya oh iya mam disini aku juga mau sedikit sharing ya mengenai anakku yang sampai saat ini tuh masih sangat kurang dalam mengkonsumsi sayur-sayuran atau pilih-pilih gitu loh dalam makanan padahal emaknya udah berusaha ya untuk selalu stok sayuran seperti ini setiap hari tapi walau bagaimanapun kita harus sadar ya kalau tugas kita itu hanya perlu mempersiapkan makanan yang bergiji setiap harinya masalah anak mau makan atau tidak dihabiskan atau tidak itu adalah hak anak sepenuhnya itu sih kata DSA aku ya tidak perlu ada paksaan karena takut banget gitu loh kalau sampai nantinya jadi trauma jangan sampai ya karena itulah aku selalu stok suplemen vitamin yang bisa mencukupi kebutuhan sayur anak ya yaitu PJ Blend 21 Junior PJ Blend 21 Junior adalah suplemen yang mengandung 21 ekstrak sayur untuk membantu memelihara kesehatan anak mulai usia 1 sampai 12 tahun yang kurang napsumakan dan tidak suka makan sayuran nah untuk kandungan sayurnya itu terbuat dari ekstrak sayur brokoli wortel tomat beet bayam alfalfa kubis brusel garle hijau kalis ledri asparagus petercelli kacang polong lobak dan ekstrak sayur lainnya selain itu dilengkapi juga dengan serat kacang polong beet dan wortel nah ini aku sambil masak buat sarapannya di aksa ya mam ini aku mau masak nasi goreng udang telur hari ini tuh menunya by request ya dia mintanya ini jadi yowes kita buat aja tadi aku cuman pake bawang putih udang terus telur nanti ditambahin nasi gak dipakein sayur karena anaknya tadi udah ditawarin dan bilang gak mau oh iya untuk manfaat dari PJ blend 21 junior ini bisa membantu meningkatkan nafsu makan anak mencukupi kebutuhan sayur anak menjaga kesehatan anak dan sebagai multivitamin oh iya untuk PJ blend 21 junior ini dapat dikonsumsi sebanyak 1-2 kapsul sehari ya mam bisa sore atau malam hari pokoknya disesuaikan aja dengan kebutuhan dan untuk cara penyajiannya bisa dicampur dengan makanan seperti ini asal tidak dalam keadaan panas ya nah ini aku tadi nunggu dingin dulu nasinya baru dicampurin gitu biar langsung bisa dimakan karena kalau dalam keadaan panas juga percuma ya nanti harus ditiup-tiup dulu anaknya belum bisa makan dalam keadaan panas nah ini aku coba kasih buat deaksa dan dia suka banget dia lahap bener-bener lahap ya makannya nah yang paling aku suka dari produk ini adalah proses pembuatannya menggunakan teknologi freeze drying sehingga kandungan vitamin dan mineralnya tidak akan rusak dan untuk hasil atau manfaat yang didapatkan anakku atau deaksa sekarang ini alhamdulillah ya mam napsu makannya itu meningkat jauh dari sebelum mengkonsumsi PJ Blend 21 Junior sekarang ini sudah tidak pernah lagi ada penolakan dengan makanan yang aku berikan ya kecuali sayur-sayuran yang memang dia belum suka semua macam sayur tapi walaupun demikian aku tidak khawatir lagi karena ada PJ Blend 21 Junior yang bisa memenuhi kebutuhan sayurnya setiap hari sangat aman ya mam dikonsumsi untuk anak dalam jangka panjang karena tanpa bahan pengawet pemanis dan pewarna produk PJ Blend 21 Junior ini juga tidak memiliki efek samping dalam penggunaannya untuk mam dan bunda yang mau membeli produknya bisa dibeli di apotek ya apotek kimia parma apotek senturi apotek pipa health apotek roxy K24 Superindo dan dan toko obat sopi dan tokopedia nah jadi buat mam dan bunda yang mempunyai masalah anak yang susah makan pilih-pilih dalam makanan atau mempunyai kekhawatiran akan berat badan anak yang susah naik aku saranin dan aku rekomendasiin PJ Blend 21 Junior ini untuk memenuhi kebutuhan giji anak semoga informasi dalam video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih